Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel TOTY GAME, channel tempat berbagi software dan tutorial. Oke teman-teman, baru-baru saja saya menerima paketan ya teman-teman, saya baru beli harddisk, ini dia teman-teman, harddisknya harddisk Seagate 1TB ya teman-teman. Jadi harddisk ini akan saya gunakan sebagai harddisk internal PS3 saya karena untuk menambah kapasitasnya ya teman-teman, sebelumnya PS3 saya harddisknya 320GB, terus saya mau masukin ini ke dalam ya teman-teman, harddisk 1TB supaya gamenya bisa jadi lebih banyak ya teman-teman. Jadi ini harddisknya or ya teman-teman, harddisknya ada tulisan genuine disini teman-teman, ini teman-teman genuine asli, saya beli di Seagate ID, Seagate Indonesia, ada stikernya ya teman-teman, stikernya MFI nya. Jadi teman-teman kalau beli harddisk di online shop, jangan sembarangan beli harddisk karena jangan sampai teman-teman beli yang harga 400an, yang harga 500 ribuan, ternyata di dalamnya isinya bukan Seagate ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli apa-apa di online shop, lihat dulu komentarnya, lihat dulu bintangnya, supaya teman-teman nggak tertipe ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman harddisknya 1TB, sebentar teman-teman, 1TB ya teman-teman, ada nomor serinya, buatan Thailand ya teman-teman. Jadi Thailand bikin Seagate, Indonesia bikin WD, Indonesia bikin WD, kalau saya nggak tahu, kalau Indonesia bikin harddisk merk apa ya teman-teman, saya belum tahu. Oke langsung saja teman-teman, kita buka harddisknya. Seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini dia, ini ada manual booknya teman-teman, ada manual booknya. Nah ini teman-teman. Oke ini dia harddisknya teman-teman, ada kabel di belakang, kita buka ya teman-teman. Oke ini dia harddisknya teman-teman, sangat tipis ya teman-teman, USB 3.0, sangat tipis. 1TB. Ini dia kabelnya teman-teman, masih baru, ini dia USB-nya. Oke seperti itu ya teman-teman. Jadi ini saya beli seharga 730, kalau nggak salah ya teman-teman, belum ongkir. Jadi saya di Sulawesi Selatan beli ini di Pulau Jawa. Kalau nggak salah ongkirnya 1 kilo 70 ribu, walaupun ini nggak sampai 7 kilo ya teman-teman. Jadi pesan saya kalau teman-teman beli harddisk di online shop, kalau harganya yang 1TB 700an ke atas itu berarti harddisk bagus ya teman-teman. Ada harga, ada kualitas, berarti dia ori, tapi teman-teman kalau beli harddisk baru harganya 500an ke bawah itu perlu dipertanyakan ya teman-teman. Apakah itu ori atau kawai, apakah mungkin di dalamnya sudah dipasangi PSD atau chip? Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Karena saya baca di komen-komennya orang, ada yang bilang ketika dicolokin di laptop transfer datanya terasa begitu lama, sangat lama. Ada yang bilang data-data yang saya simpan ke dalam harddisknya hilang semua. Ada juga yang bilang setelah saya bongkar harddisknya di dalam, bukan isinya beda casing beda sama harddisk dalamnya, bukan mereknya ya teman-teman. Ada yang bilang setelah saya bongkar di dalam, ternyata di dalamnya adalah PSD. Jadi teman-teman kalau beli harddisk, hati-hati ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalau mau beli harddisk ya teman-teman. Kalau harddisk saya rekomendasikan si gate otowd ya teman-teman. Hitachi juga lumayan bagus. Yang sering saya pakai itu tiket 3 ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!